Intro Beberapa pekan jelang sidang pembacaan tuntutan terdakwa kasus korupsi pelabuhan perikanan pantai tamperan Direktur CV Liga Utama Muhammad Jasuli membayar utang kerugian negara sebesar 681,36 juta rupiah yang dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Pacitan Pengembalian uang diserahkan dan diantarkan kuasa hukum Muhammad Jasuli yakni Zamroni kepada Kejaksaan Negeri Pacitan pada Kamis 2 Februari 2023 Ini adalah kali kedua Kejari Pacitan menerima titipan uang kerugian negara dari kasus tersebut setelah sebelumnya terdakwa warji terlebih dahulu menyerahkan uang kerugian negara sebesar 146,4 juta pada Desember 2022 yang lalu Dengan demikian dipastikan dua terdakwa kasus korupsi tamperan telah mengembalikan sebagian kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut dari total kerugian negara sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pacitan sebesar 2,64 miliar rupiah Terima kasih teman-teman yang ada semua disini Sekali lagi kami menerima ini sebuah pembelajaran hukum yang bagus bahwa penasihat hukum dari terdakwa yang pertama pada waktu itu dari konsultan pengawas sudah menitipkan uangnya kurang lebih 146 juta saat ini karena yang disangkutan Bapak Zamroni tadi juga merupakan sebagai penasihat hukum dari terdakwa Muhammad Syajui setelah melalui proses persidangan kemarin ya Pak ya baik jadi kami sudah menghadirkan saksi ahli yang terakhir ahli kemarin akannya Alhamdulillah dari pihak penasihat hukum terdakwa peniat baik seperti itu untuk menitipkan menitipkan uang pengganti bahasanya masih seperti itu ya uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara sebesar yang disebut dengan Pak Yusuf tadi 681 juta sekian nah seperti itu nah namun demikian kami penuntut umum tim penuntut umum kejaksanaan Negeri Pacitan menghargai etika baik tersebut namun demikian kami tetap pada dapakwaan kami yaitu sebagaimana yang sebelumnya juga nanti insya Allah minggu depan pemeriksaan terdakwa ya baik akan dihadirkan secara langsung oke saksi mahkota juga berarti minggu depannya tanggal 14-an berarti tanggal 14-an dan setelah akhirnya 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 tuntutan insya Allah kami berdasarkan fakta-fakta hukum kami akan tetap pada dakwaan kenapa saya bilang tadi sebagai pembelajaran hukum disitulah bahwa kita saling menghargai pendapat jaksa punya pendapat jaksa akan membuktikan sesuai dakwaannya dituntutan nanti namun demikian penasihat hukum juga punya hak punya versi punya asumsi punya pembelaan sendiri nah itulah nanti akan putusan akan ditutupkan oleh majelis hakim tidak-tidak korupsi pada pengadilan negeri surataya seperti itu nanti mengenai putusannya kita sama-sama belum tahu kak ya nanti apapun yang terjadi yang sejelas saat ini wakilnya akan dititipkan di rekening ketipan kejaksaan negeri pacitan di kembang mandiri makanya langsung juga kami dalam amanah undang-undang dalam waktu 1 pada 24 jam harus segera diserahkan dan ini tidak sampai ya Pak Imam ya ya wah Pak Imam nanti maaf Pak Imam nanti setelah ini Pak Imam bersama dengan akan langsung mengawal kembang mandiri sehingga masuk ke rekening titipan saya rasa itu saja dari kami tim penonton umum sekali lagi bahwa berterima kasih atas niat baik indikat baik dari dari terdahal Muhammad Yazuri semoga lihat baiknya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai informasi kasus korupsi ini berawal dari temuan penyidik di lapangan mengenai adanya kejanggalan hasil pengerukan di PPP Tamberan yang digarap CV Liga Utama pada tahun anggaran 2021 Sultan Sultan sekolahuddin mengabarkan untuk pacitanku.com selamat menikmati